Pemudik 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 Untuk protokol kesehatan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Satgas Angla COVID-19 tetap memperketat pemeriksaan terhadap penumpang dan menjalani rapid test sebagai syarat utama agar bisa menyeberang yang berlaku selama 14 hari ke depan. Namun, kendala mahalnya biaya rapid test sebesar Rp150.000 per orang diakui salah satu medis test cepat kimia farma Jakarta yang saat ini bertugas selama 3 pekan di Pelabuhan Tanjung Kalian dan menyebut dikeluhkan sebagian besar penumpang. Bagaimana? Bagaimana biaya rapid test? Harganya Rp150.000. Kita mengikuti harga nasional menurut BOD dari pusat. Ini sampai kapan rapid test? Belum bisa ditentukan ya. Ini perharinya tercatat sekitar berapa sih rapid test? Di saat-saat mobil tidur lakanya aja. Sekitaran 90-100. Rp100 orang? Oh, 1 orang yang rapid yang di sini. Ada enggak keluhan rapi tesnya? Ya istilah keluhan sih ada Kita kan dari mandiri gitu ya pembayarannya Nah kayak gitu sih Para penumpang terutama pejalan kaki berharap biaya rapi tes bisa lebih murah atau bahkan gratis Sehingga dapat meringankan beban warga yang akan berpergian Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan Dari Bangka Belitung melaporkan